Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi berbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus tewasnya Brigader Joshua Atau Brigader J, dimana kasus ini teman-teman sudah ada 1 bulan Tetapi belum selesai-selesai juga Kenapa begitu? Karena memang ini persoalan yang sebenarnya tidak sulit tetapi menjadi sulit Kenapa menjadi sulit? Karena ada orang-orang yang mencoba untuk menghilangkan barang bukti Ada yang kemarin CCTV-nya itu katanya disampar petir, kemudian rusak, kemudian ada yang mengambil Nah ini diharapkan kasus-kasus seperti ini bisa cepat usai Namun kalau kita lihat perkembangannya teman-teman sudah ada pihak-pihak yang sudah menjadi tersangka Seperti Berada E, kemudian Brigader RR, kemudian KM, setelah itu Verdi Sambo Verdi Sambo sudah menjadi tersangka teman-teman Berarti ini kasus sudah mulai terbuka Namun belum terbuka 100% Karena menyisakan teman-teman terkait kasus pelecehan seksual Karena cerita di awal terjadinya tewasnya Brigader J itu karena Brigader J masuk ke kamar istri Verdi Sambo Nah ini yang belum selesai karena istri Verdi Sambo melaporkan ke polisi terkait dugaan pelecehan seksual Dan ini belum kelar teman-teman Kenapa begitu? Karena pihak istri Verdi Sambo katanya masih trauma Kemarin didatangi oleh LPSK Ini juga belum memberikan keterangan yang memuaskan Katanya malu Saya malu mbak, saya malu mbak Apa yang malu? Karena ini sudah mengajukan perlindungan dirinya kepada LPSK Tentu LPSK kan melakukan assessment terkait itu semua Tetapi jawaban yaitu tidak memuaskan teman-teman Katanya malu Nah terkait tewasnya Brigader Joshua itu Kemudian banyak pihak yang ingin tahu Motif pembunuhan ini teman-teman Apa yang sebenarnya terjadi? Kemarin Pak Mahfud MD mengatakan Kalau untuk motif ini adalah urusan orang dewasa Yang boleh mendengarkan orang dewasa Nah berarti ini ada sesuatu yang rahasia Yang sifatnya pribadi Kalau urusan dewasa berarti kan Tidak jauh-jauh dengan kasus-kasus misalkan perselingkuhan Nikah siri dan sebagainya Nah seperti itu kalau saya menganalisa Ditambah lagi teman-teman ketika kemarin LPSK datang ke rumah Istri Verdi Sambo Itu kan melakukan assessment Ternyata jawabannya saya malu mbak Saya malu mbak Nah ini kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Mahfud Kemudian apa yang disampaikan oleh istri Verdi Sambo Ini kalau dihubungkan bisa berhubungan teman-teman Ada kecocokan lah Terkait itu semua Apalagi Kabar es krim kemarin sudah menyampaikan bahwa Kecil kemungkinan terjadi pelecehan seksual Dan kali ini teman-teman Ada yang disampaikan oleh Komjen Agus Adrianto yang mengatakan bahwa Motif ini tidak akan disampaikan ke publik Dan biarlah menunggu proses pengadilan saja Nanti kan tentu akan disampaikan Dan saat ini Kabar es krim tidak akan mengungkapkan apa motifnya Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari kompas teman-teman Kabar es krim sebut Tidak akan umumkan motif pembunuhan Brigadier Untuk jaga perasaan Kepala Badan Reserse Kriminal Kabar es krim Polri Komjen Agus Adrianto menyatakan Penyidik tidak akan membuka motif Kasus pembunuhan Brigadier J Atau Nofriansah Yosua Huta Barat ke publik Agus menuturkan hal tersebut karena Untuk menjaga perasaan banyak pihak yang terlibat Sehingga untuk sementara ini Informasi terkait motif Irjen Verisambo menyuruh Barada E Atau Ricard Eliezer Menembak Brigadier J Hanya untuk konsumsi penyidik Untuk menjaga perasaan semua pihak Biarlah jadi konsumsi penyidik Kata Agus kepada wartawan Kamis 11 Agustus 2022 Namun Agus berharap Soal motif tersebut nantinya akan terbuka sendiri Saat proses persidangan Nanti mudah-mudahan motif terbuka Saat persidangan ujarnya Dia pun kemudian mempersilahkan Menggunakan narasi yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD Yang menyebut bahwa motif Kasus pembunuhan Brigadier J Hanya bisa didengar orang dewasa Karena berlatar belakang hal yang sensitif Kalau enggak izin pakai saja Narasi Pak Menko Polhukam ya Ujarnya Sementara itu Agus menuturkan Saat ini penyidik juga masih menunggu hasil penyelidikan Inspektorat khusus Yang fokus mendalami dugaan Pelanggaran etik dalam kasus itu Seperti diketahui Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD Terkait motif pelaku Tindak pidana Atas kasus Brigadier J bersifat sensitif Disampaikan dalam konferensi PES Di Kemenko Polhukam Selasa 9 Agustus 2022 malam Soal motif Biar nanti dikonstruksi hukumnya Karena itu sensitif Mungkin hanya boleh didengar oleh orang dewasa Yang nanti dikonstruksi oleh polisi Apa sih motifnya Kan sudah banyak di tengah masyarakat Kata Mahfud MD Sementara itu Dalam kasus pembunuhan Brigadier J Pihak kepolisian telah menetapkan Empat tersangka Mereka adalah Irjen Verdi Sambu Berada Rikat Eleiser Atau Berada E Bripka Rigi Rizal RR Dan KM Polisi menyebutkan Peran Berada E dalam kasus tersebut Adalah menembak Brigadier J Sementara Verdi Sambu Disebut menyuruh melakukan Berada E menembak Brigadier J Dan membuat skenario Seolah-olah terjadi tembak-menembak Sedangkan Brip KRR dan KM Berperan ikut membantu Dan menyaksikan Penembakan korban Atas perbuatannya itu Keempat tersangka Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana Subsider Pasal Pembunuhan Penyedik menetapkan Pasal 340 Subsider Pasal 338 Junto Pasal 5556 KHP Kata Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Adrianto Nah itu teman-teman Yang disampaikan oleh Kabar Eskrim Terkait motif Motif terjadi Pembunuhan Penembakan Kepada Brigadier Joshua Apa motifnya teman-teman Ternyata Kabar Eskrim itu juga Mengatakan teman-teman Tidak akan menyampaikan Kepublik Karena menjaga perasaan Tetapi Kabar Eskrim ini Yaitu Komjen Agus Adrianto Mempersilahkan Menggunakan narasi Yang disampaikan Pak Amafut MD Katanya Boleh didengar Oleh orang dewasa Nah berarti kan Kita sudah memperkirakan Ini tidak jauh-jauh dengan Kasus-kasus perselingkuhan Teman-teman Karena sejak di awal Teman-teman Saya membaca motif itu Melihatnya Karena ini faktor keluarga Ketidakharmonisan keluarga Bisa menyebabkan Kasus-kasus seperti ini Makanya seorang kepala keluarga Itu harus bisa membina Rumah tangganya Jangan sampai hal-hal Seperti ini terjadi Nah dengan apa yang disampaikan Oleh Kabar Eskrim Kemudian Pak Amafut MD Kemudian juga istri Fede Sampo yang mengatakan Saya malu mbak Saya malu mbak Nah berarti kan Ini kita sudah bisa Membuat analisa teman-teman Kira-kira apa motifnya Ya seperti itu Apalagi teman-teman Kalau kita mendengar Kesaksian dari Barada E Dan berita-berita di luar sana Sebenarnya Ketika di Magelang itu Teman-teman Ada informasi Sudah ada pertengkaran Antara Fede Sampo dan istrinya Itu di Magelang Kemudian setelah itu kan pulang Tanggal 7 Fede Sampo pulang Tanggal 8 Istri Fede Sampo juga pulang Nah setelah pulang Itu naik Ke lantai 2 Itu juga begitu Katanya ada pertengkaran lagi Kemudian setelah itu Propam Yang seharusnya menjadi panutan Sosok yang dicontoh Tetapi tidak memberikan contoh yang baik Itulah Fede Sampo teman-teman Memang kita tidak bisa menjustifikasi 100% Fede Sampo salah Tetapi paling tidak Disitu ada peran-peran Fede Sampo Untuk melakukan pembunuhan Dan Fede Sampo sekarang sudah menjadi tersangka Dan tentunya setelah itu akan menghadapi Persidangan-persidangan yang cukup berat Di antaranya adalah Persidangan kode etik Karena kemarin teman-teman Inspekturat khusus itu sudah Menyediki ada 10 saksi terkait hal ini Dan jika nanti dalam persidangan kode etik itu Dinyatakan salah Maka resikonya berat teman-teman Bagi Fede Sampo Dia bisa jadi dicopot dari Keangkutan sebagai Polri Nah kalau sudah dicopot Berarti kan menjadi orang yang biasa Orang sipil yang biasa Jadi yang selama ini Dia punya power Punya kekuatan Tetapi setelah dicopot jabatannya Kemudian dicopot dari keangkutan Polri Wah ini Menjadi semakin down teman-teman Pihak Fede Sampo Dan yang masih menyisakan Tanda tanya publik Yaitu mengenai pelecehan seksual Yang sampai hari ini Belum bisa terpecahkan Istilahnya belum pecah telur Kalau Pak Mahfud MD mengatakan Ini kasus Fede Sampo sudah pecah telur Nah ini kan kasus terkait pembunuhan Tetapi kasus terkait Dugaan pelecehan seksual Ini belum terpecahkan Nah kita masih menunggu teman-teman Episode-episode berikutnya Untuk menyaksikan Tontonan yang menarik teman-teman Kenapa menarik? Ya karena berepisode teman-teman Belum tuntas sampai sekarang Yang semestinya ini cepat selesai Kalau mereka itu jujur Mengakui apa adanya Tidak membuat settingan Tidak membuat rekayasa Semakin direkayasa Ini semakin lama prosesnya teman-teman Tetapi ujung-ujungnya Akan ketahuan juga Seperti kasus Dugaan pelecehan Apakah benar Brigade Joshua Melecehkan istri Fede Sampo? Ada banyak pihak Yang tidak yakin Terkait Apa yang dilakukan Brigade C Kepada istri Fede Sampo? Tetapi semua itu Biarlah berjalan Apa adanya Kita akan saksikan Episode-episode berikutnya Terkait Dewasnya Brigade Joshua Bahkan Fadli Zoon teman-teman Mengatakan Ini lebih heboh Lebih menarik Daripada drama Korea Ya karena Seperti teman-teman Ya karena ini Penuh misteri Penuh teka-teki Tetapi pada ujungnya Pada endingnya Nanti akan ketahuan semua Siapa Melakukan apa Dan apa yang dilakukan selama ini Nanti akan ketahuan juga Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton